dan ini tapus, oh kesalahan dilakukan kembali oleh Joko Murdianto seorang Joko pun melakukan kesalahan yang sama dengan pemain-pemain muda dalam kondisi tertekan, siap pemain lebih mudah melakukan kesalahan karena mental mereka agak down Jack Kebet, 20-11 keras sekali berhasil kali ini Andri memecah kebuntuan dari P2 Besananta variasi serangan pun berubah dengan masuknya Erwin Rusni biasanya dalam kondisi tertinggal, seorang pelatih akan mengistirahatkan pemain-pemain intinya tapi kenapa Benny Martarius tidak tahu juga melakukan hal ini dalam posisi tertinggal cukup jauh seperti ini Harry, karena tadi sudah menggantikan pemain lain, bukan Joko yang dia ganti jadi tidak boleh menggantikan juga saya kira masih terjadi sebuah kesalahpahaman sebuah peringatan kartu kuning diberikan oleh wasit tentunya jarang terjadi di sebuah pertandingan resmi betul, tapi memang ini seorang pelatih ataupun kapten harus benar-benar paham pada peraturan untuk tidak terkena peringatan atau kartu kuning sangat terlugikan bagi tim yang berikutnya kembali ke lapangan pertandingan 21-12 kembali gagal kali ini dalam tahun yang kita saksikan tidak mampu melewatinya besar kembali dilakukan oleh Pajar risi bola pertama yang tidak sempurna keuntungan bagi Benny Taplus berhasil kali ini Dan Meski memperoleh poin di set ketiga set yang sangat menentukan membuka set ini diambil oleh atau direbut oleh Benny Taplus untuk memperpanjang pertandingan menjadi set keempat Pajar serh 23-12 unggul cukup jauh poin kali ini bagi P2B Sananta 13-23 Koko Prasetyo melakukan surf kali ini di kedudukan 13-23 luar biasa sebuah jump surf yang sempurna dilakukan oleh Koko Prasetyo keras dan arahnya menyulitkan pemain lawan kali ini tampaknya time out diminta oleh Mr. Wu dari Jakarta Benita Plus Anda bisa cermati Tina apa yang terjadi di set ketiga perubahan-perubahan strategi apa yang terjadi di set ketiga ya sepertinya Jakarta Benita Plus mulai memperbaiki pertahanannya melalui blok dan defender sehingga memudahkan mereka untuk melakukan variasi-variasi serangan kepada P2B Sananta ya apakah set ketiga ini adalah permainan yang sesungguhnya dimiliki oleh Benita Plus mungkin ya tapi saya melihat ada sedikit penurunan dari Jakarta Sananta sendiri ya saya heran kenapa pelatih Benita saat tertinggal cukup jauh tidak mengganti pemain-pain ininya untuk lebih fresh di set ketiga tapi mungkin itu strategi ter sendiri dan dia untuk tetap membuat timnya tetap panas ya tetap on fire untuk menghadapi set ketiga ini set keempat berikutnya ya baik kembali ke lapangan pertandingan set ketiga tertinggal cukup jauh Koko Prasetyo melakukan surf risi bola yang tidak sempurna menguntungkan kembali Brian Alfianto masih mampu dikembalikan kali ini kembali Dan Meski masih mampu dengan jatuh bangun Usep tadi baik sekali oh apa yang dilakukan oleh Fajar tampaknya keluar tipis saja keluar lapangan pertandingan untuk ketiga kalinya secara berturut-turut Koko Prasetyo memperoleh poin 15-23 keluar kali ini Koko set poin bagi Benita Plus 24-15 serangan dilakukan oleh Dan Meski mampukah menutup set ketiga ini 24-15 set poin bagi Benita Plus berat sekali 16-24 dalam termenai kita saksikan bagaimana poin diberikan kembali oleh Koko Prasetyo oh tak mungkin terjadi pelangganan tadi poin ditutup oleh Benita Plus kali ini 25-15 pecinta sport wajar kemana-mana karena kami akan segera kembali terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih set keempat set pertama diraih oleh P2B Sananta dengan 25-17 set kedua diraih oleh P2B Sananta dengan 25-20 dan set ketiga berhasil diraih oleh Jakarta Benita Plus dengan 25-15 kita akan dengar bagaimana komentar kedua komentator kita Bu RP komentar Anda mengenai kebangkitan Benita Plus di set ketiga apa sebenarnya kunci dari kebangkitan dari Benita Plus kemudian mereka memperbaiki reserve dengan cukup bagus kemudian blok mereka juga lebih ketat sehingga susah ditembus oleh smash-smash dari Sananta dan mereka memang harus berusaha untuk selalu mengejar bola kemana saja untuk keep the ball flying dan sehingga melakukan serangan balik untuk memenangkan set ketiga yang harus mereka rebut memang Stamina kalau kita berbicara Stamina tentunya sangat diperhatikan oleh kedua pelatih khususnya bagi Benita Plus yang berisikan pemain-pemain cukup senior bagaimana mencermatinya? ya betul sekali disini terlihat juga Mr. Wu berusaha untuk banyak memberikan perintah-perintah untuk lebih memperkuat pertahanan sehingga memudahkan toser untuk memberikan variasi yang baik toser kembali menjadi kunci permainan set keempat segera dilakukan blok yang sangat baik Rifian siang mampu membaca Jack Hebat tadi poin pertama bagi P2 Besananta di set keempat dudukan sementara 2-1 di skor besar unggulan dari P2 Besananta kali ini Koko Prasetyo salah seorang pemain voli pantai dan juga voli indoor di P2 Besananta ini baik sekali sebuah jump serve masuk kali ini tidak cermat tadi Ustaz Suparman melihat arah bola dari seorang pajar set dilakukan oleh Lodri 1-1 di set keempat blok yang baik sekali Jack Hebat membalas sampai dilakukan oleh M. Riviancia menjadi 2-1 hatu hat yang sangat menarik tampaknya yang buang RB masih mampu dikembalikan dengan baik pertandingan sangat ketat R. Riviancia masih mampu dikembalikan kali ini keuntungan bagi Benny Tablus oh tidak mampu melewati net pajar dari acuan yang tidak sempurna tadi ini ini buku juga minimanya pengalaman masih mungkin ya biasanya kalau posisi susah pemain akan berpikir bagaimana menyelamatkan bola saja Erwin Rusni kali ini 2-2 pertandingan di set keempat mampu dibaca dengan baik ya tampaknya kembali awalan yang melewati Karis ini akan menjadi duel 2 toser Erwin Rusni dan Lodrimas Petela bagaimana mengatur ritme permainan dan juga memberikan varisi serangan dan Meski Joko Murdianto masih mampu di blok dengan baik untuk ketiga kalinya berhasil kali ini Jack Cabot ketat sekali blok dari Benny ya Bung Tio seperti yang dikatakan Bung RP tadi Benny harus berusaha untuk selalu mengejar bola disini terbukti dimana bola berada mereka berusaha untuk mengejarnya sehingga terlihat disini blok mereka memang sangat rapat 3-3 berhasil bola cepat wikir andalan Brian Alvianto memberikan keunggulan 1 poin 4-3 di set keempat kali ini kembali Brian yang melakukan score 1 kembali kesalahan tadi blok yang baik kali ini poin kembali bagi Jakarta ini adalah Benita Plus rajin sekali blok di set ini kali ini kali ini berhasil menembus Joko Murbianto sudah berhasil dikembalikan dengan baik oleh Fajar Emry Fiancia 5-5 di set keempat terang sekali membentur wajah dari Usap di set keempat ini menjadi sportifitas yang sangat tinggi mereka asalnya pemain satu klub dan Meski 6-5 di set keempat di set keempat unggul satu poin baik sekali masuk di tempat yang kosong tidak ada pergerakan dari Reviansah maupun Joko Murbianto di sana poin kembali pertama dan Meski masih suasal Amerika Serikat 7-5 berhasil kali ini Joko Murbianto memecah kebuntuan poin yang diperoleh oleh P2 Besananta 6-7 masih sangat tipis perbedaan poin antara kedua tim 6-7 baik sekali touch out berhasil dilakukan 8-6 kalau kita lihat Bung Erbe bahwa proses grafik permainan tampaknya grafik permainan dari BNita Plus dalam kondisi yang membaik betul nah ini mereka mendapat motivasi di taman setelah merebut set ketiga sehingga tetap kita lihat blok-blok mereka cukup rapi susah ditembus oleh Jakarta Sananta dan seperti tadi kita bilang selalu berusaha menyelamatkan bola apapun hasilnya dan berusaha melakukan selan baik kalau tugas pertama berhasil mereka lakukan dan tambah sekali di set keempat bola-bola cepat menjadi andalan dari BNita Plus ya boleh terlihat di set keempat ini pertahanan mereka lebih baik terutama untuk prisionan bola pertama sehingga memudahkan Lodri untuk memberikan umpan-umpan yang bervariasi kepada para spiker Anda bisa memperbandingkan dengan Final Four ketika itu dengan pertandingan yang sangat ketat BNita Plus unggul dengan 3-2 Anda melihat apakah ada kemiripan pertandingan di Final Four dengan pertandingan yang kita saksikan di partai Grand Final ini kalau dari sisi peran mungkin sedikit mirip tergantung bagaimana kesiapan mereka menghadapi Grand Final ini karena dari materi mereka sama kan yang berhadapan di Final Four dan di Grand Final dan semangatnya mungkin Sananta memiliki semangat lebih karena pertama kali maju ke final sebuah blok yang sangat baik tadi kali ini kembali rapat sekali pertahanan yang digalang oleh para pemain BNita Plus 6-8 di set keempat kembali kali ini tidak berhasil Jack Cavett Koko Prasetyo memberikan 1 poin bagi Jakarta P2B Sananta hanya beda 1 poin saja di set keempat 7-8 keras kali ini berhasil Jack Cavett memberikan 1 poin kembali poin berubah menjadi 9-7 yang dilakukan oleh Sofyan 9-7 di set keempat baik sekali Brian Alfianto inilah bola-bola memang makanan dari seorang Brian postur jangkung memungkinkan dia jadi kukur yang ngandal 8-9 Bokosor Pajar kali ini berhasil memperlebar jarak dengan P2B Sananta Josep Suparman jatuh bangun mencoba mengejar bola tadi load reserve dengan kedudukan 10-8 Rivi tidak berhasil kembalikan dengan sempurna oleh Sofyan Rivi Nusnisol di set keempat 9-10 dan Neski keluar keuntungan bagi Benita Plus 11-9 dalam tanggungan kita sesekan meskipun sempat ragu-ragu tadi Jack Cabot pemain asal Kanada yang juga sempat bermain di Liga Sepanyol tidak berhasil kali ini Joko Murdrianto bisa dilakukan oleh Brian Alvianto di set keempat 10-11 tertinggal satu poin menyamakan kedudukan menjadi 11-11 Joko Murdrianto pertandingan semakin ketat kecinta sebuah puan inilah dua tim terbaik Indonesia saat ini di Volley Pro Liga 2008 Jakarta Benita Plus menghadapi Jakarta P2B Sananta masih mampu dikembalikan kali ini keuntungan bagi P2B Sananta ragu-ragu tadi kali ini memimpin memimpin di set keempat Andri P2B Sananta tempatnya mendapatkan angin kedua P2B Sananta berusaha untuk merebut set ini karena kalau mereka tetap kehilangan akan berbahaya bagi mereka di set berikutnya karena biasanya tim yang berhasil mengejar memiliki second win untuk mengalahkan lawan tadi juga terjadi di perebutan tempat ketiga bagaimana Samaternya sudah unggul dua set dikejar oleh Bantul Yusuf Tomkins sehingga gagal merebut perengkat ketiga baik kembali set keempat dilanjutkan tentunya pertandingan yang sangat ketat Brian Elvianto 11-12 berhasil kembali poin bertambah bagi P2B Sananta keuntungan tadi ada blessing yang hampir gagal tapi berbuah poin jadi kita lihat bagaimana Lotri memberikan semangat bagi rekan-rekan ya dalam keadaan yang tentunya sangat menegangkan di lapangan pertandingan 13-11 baik sekali Asyap Sutrisna memberikan satu poin kembali bertambah bagi Benita Plus satu skema serangan yang tampaknya diubah oleh Lotri di set keempat ini 13-12 Doko Burtianto masuk bagaimana emosi keceriaan ada di pertandingan Grand Final kali ini pertandingan penuh emosi perang Ural Syarap dan perang taktik tentunya antara dua tim memberisikan pemain-pemain terbaik di negeri ini 14-12 berhasil pacal tadi miskipun tidak terlalu keras 13-14 yang dilakukan oleh dan meski 14-13 tertinggal satu poin terakhir 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 dikembalikan dengan baik masuk masuk Joko Burtianto Joko Joko menjadi pemain menonjol di set keempat ini 3 poin bertunjuk dari dia menembus blok dari Jakarta Benita Plus Joko memang andalan tim nasional unggul 2 poin tidak terhasil bampar lebar jarak keunggulan di set keempat berubah menjadi 16-13 tidak akan makin lumang terlihat konsentrasi terpecah setelah technical timeout pertama tadi dan Benita Plus melakukan kesalahan sendiri dan kehilangan konsentrasi dalam melakukan penyerangan Dina terlihat disini Benita tidak dapat berkembang setelah Sananta kembali menemukan ritme permainan mereka dan menekan mereka sulit buat mereka untuk keluar di rawat wajah anda benya sehingga pertandingan ini gimana pengirpe setelah timeout sepertinya Jakarta Sananta memiliki formula untuk bagaimana menembus blokking blokking kita dari Benita Plus kita lihat mereka mengenalkan Joko Mardianto yang memang piawe dalam melakukan smash allround di allround spiker yang bisa memukul dari segala posisi dan memiliki kecepatan jam yang lebih bagus dibanding blokking lawan kayaknya kita tidak melihat bagaimana berbahaya spike yang dilakukan oleh Sofian dan juga Fajar di pertandingan kali ini berbeda dengan pertandingan sebelumnya ketika Benny memenangkan pertandingan tadi kita sudah membahas dua pemain muda ini yang memiliki pengalaman minim di Proliga sebenarnya ini kali pertama mereka bermain di Proliga dan sekarang berlagak di final pengalaman baru bagi mereka pemain muda kalau dalam keadaan akan susah mengembangkan diri biasanya apapun itu regenerasi yang tentunya diperlukan oleh Benny Taplus menghadapi Proliga musim depan kali ini kecerian terjadi di kubu P2B Sananta pecinta spokong kita saksikan umbul dengan meyakinkan di set keempat set penentuan karena jika P2B Sananta berhasil merebus set keempat ini dipastikan mereka menjadi juara baru dari Proliga 2008 17-13 blok yang baik kali ini memecah kepentuan poin sejauh ini bagi Benny Taplus kita saksikan dalam tanyaan ulang bagaimana spek dari Koko mampu dengan baik di blok oleh Lodrimas Patella kali ini Asep Sutrisna melakukan ser 14-17 tertinggal 3 poin Benny Taplus masih keuntungan bagi P2B Sananta wakil proseso Sofyan berhasil comeback bagi Benny Taplus di pertandingan set keempat semakin menarik pencinta sport one angka demi angka diraih dengan perjuangan yang luar biasa Asep Sutrisna saat sayur di belakang saya terdengar bagaimana supporter P2B Sananta memberikan dukungan pada tim kesayangan mereka berada dalam tekanan Benny Taplus masih mampu Sofyan Tidak berhasil dikejar oleh Asep Sutrisna pendapatan bola yang dilakukan oleh Koko Prasetyo kembali membuat margin menjadi 3 poin 18-15 Andri melakukan source kembali membuat